Intro Halo semuanya, mari kita membuat sesuatu dari barang bekas Ini tuh barang yang dibuang sama tempat gue biasa beli frame Dan gue nemunya di tong sampah, menurut gue ini harta karun Jadi mari kita membuat sesuatu, yuk Langkah pertama gue satuin frame yang udah terpecah belah seperti itu Dengan isolasi kertas Lalu gue tap-tap-tap, kenapa di-tap-tap gue gak ngerti kenapa Selanjutnya setelah gue satuin dengan isolasi kertas tadi Gue akan mendempul garis sambungan frame Supaya nanti sambungannya gak keliatan dengan epoklay Jadi kalau lo beli di e-commerce atau di artstore manapun Biasanya lo akan dapet dua, yang satu clay, seperti ini Nanti setelah itu akan digabung dengan hardener, yang ialah ini Nah hardener ini biasanya kalau gue selalu pakai perbandingan satu banding satu Setelah lo udah kayak gini, lo campurin aja dengan jari And ready to go Setelah dia sudah tercampur, gue langsung aplikasiin aja ke frame yang mau gue dempul Kayak gini pakai jari Sorry, gue gak kutekan lagi, males Selain dengan jari, gue pakai bootsir kayak gini Dia bener-bener ngebantu gue supaya masuk ke dalam celah-celahnya frame Dan teksturnya jadi lebih rapi Next Oke setelah gue udah selesai dempul, gue bikin karya awan Dan gue taruh di samping-samping frame kayak gini Campelin Dan setelah kering Gue cat dengan aerosol hitam Aerosol apa yang gue pakai, gue taruh di deskripsi di bawah ya Oke, selanjutnya kita masuk ke toko utama Gue membuat ini dengan clay Tools yang gue gunakan itu yalah bootsir Bisa lo cari di e-commerce Dan selanjutnya gue buat tapi global dulu, tidak detail Jadi bikin global tangan dulu kayak jari jemari dulu kayak gini Perkiraan aja Langsung tahap selanjutnya kita bikin detail Seperti itu Dan jadi deh Mr.Coin piece ini nanti akan gue taruh di tengah frame Oke Lalu masuk ke proses pemwarnaan Gue biasanya pakai warna merah dan akrilik Lalu gue bikin detail-detail dari mata Lalu gue pakai juga rantai gold gini Karena dia nanti ada tetesan air matanya Gue taruh di sela-sela matanya Gue menggunakan clay juga untuk menempelkan rantai itu ke samping matanya Mr.Coin piece Abis itu gue pakai lem Korea Buat lebih melekatkannya lagi Oke langsung ke frame yang tadi Terus gue akan masuk ke proses pemwarnaan Biasanya gue putihin dulu Karena gue mau masukin warna emas Nah merek warna yang gue pakai ini nanti gue taruh di deskripsi aja Biar lo tau semua Oke ini bagus banget loh Beneran Cuih udah semua gue warnain Terus saatnya masang Mr.Coin piece-nya di tengah Udah gue taruh more belakangnya Depan belakang Ya tinggal dipasang aja kayak gini Dan Voila Jadi Thank you banget yang udah nontonin dari awal sampe selesai Semoga videonya tuh bisa jadi inspirasi kalinya ya Buat lo semua untuk bisa berkarya Terus yuk ah bikin sesuatu lagi sama gue Cicalinita Di video selanjutnya Bye bye